Pemirsa bursa ekuitas Eropa tersungkur berakhir di zona merah pada penutupan perdagangan Senin waktu setempat. AstraZeneca memimpin kejatuhan di antara saham healthcare dan saham pabrikan obat Inggris tersebut anjlok 8%. Mencatat perdagangan terburuknya setelah 2020, analis pun mengatakan manfaat dari obat kanker paru eksperimentalnya ini kemungkinan tidak seperti yang diharapkan. Indeks healthcare secara luas merosot 2%, memimpin penurunan di antara sektor lainnya. Ada pun pertambangan adalah sektor yang mencatat kenaikan paling tajam, melambung 2,2% karena sebagian besar harga logam melonjak. Di tengah harapan pemerintah Tiongkok akan memberikan paket stimulus ekonomi yang lebih kuat atas data aktivitas pabrik Tiongkok yang melambat pada bulan Juni. Di sisi lain, laporan terbaru menggambarkan masa ekonomi zona euro dengan aktivitas manufaktur di wilayah tersebut berkontraksi lebih cepat dari perkiraan semula pada Juni. Di mana sektor manufaktur juga pemirsa kalau dari Italia ini mengalami kontraksi pada bulan lalu di tingkat paling tajam dalam lebih dari 3 tahun. Dan berikut pemirsa data penutupan perdagangan bursa Eropa Senin waktu setempat selengkapnya. Indeks Pan-Eropa stok 600 ditutup turun 0,21% menjadi 460. Futsi 100 menguat 0,77% menjadi 28.446. Indeks Dex Jerman ditutup turun 0,41% ke level 16.081. Sementara itu CAC Perancis turun 0,18% ke level 7.386. Terima kasih. Terima kasih.